Keturunan Tionghoa, Enggar Tiastol kita untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2016-2019. Nah, selama 3 tahun, Enggar Tiastol diberikan 3 tugas utama. Di antaranya memastikan kesabilan harga bahan pokok, serta menjaga neraca perdagangan Indonesia. Nah, berikut timutan reporter Glenn Joshua bersama Juru Kamera Amin Subarkah dan Muhassin Jalal. Presiden Jokowi Dodo menunjuk politisi keturunan Tionghoa, Enggar Tiastolukita, untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2016-2019. Itu terjadi pada Resolve Kabinet Kerja bulan Juli 2016, di mana Kementerian Perdagangan terkena pergantian kabinet. Saat itu, Presiden Jokowi menunjuk politisi Nasdem, Enggar Tiastolukita, untuk masuk ke Kabinet menggantikan Thomas Lembong, yang digeser menjadi Kepala BKPM. Mengemban sebagai Menteri Perdagangan, Enggar Tiasto ditugaskan Presiden untuk memastikan kestabilan dan ketersediaan bahan pokok, khususnya di Hari Raya Ilufitri. Selain itu, politisi Nasdem itu juga diminta Presiden untuk menjaga kestabilan raca perdagangan Indonesia. Berbekal pengalaman panjang di dunia politik, Enggar Tiasto menggunakan pengalamannya tersebut dalam perundingan dagang dengan negara mitra. Enggar Tiastolukita sendiri merupakan salah satu anak bangsa keturunan Tionghoa, yang pernah dipercaya Presiden untuk menjadi Menteri di Kabinet. Mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Perdagangan selama tiga tahun, Enggar Tiasto menjadikan kesempatan itu sebagai pengabdian kepada bangsa. Setiap kabinet di setiap pemerintahan pasti diisi oleh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki berbagai macam latar belakang. Ada mereka yang berasal dari Pulau Jawa, ada mereka yang berasal dari Indonesia bagian timur. Termasuk ada juga anak-anak bangsa yang memiliki darah keturunan Tionghoa, yang mengisi jabatan Menteri di Kabinet. Salah satunya adalah tokoh yang akan saya temui, yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo, mengemban jabatan sebagai Menteri Perdagangan. Sudah bersama saya, Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggar Tiasto Lukita. Pak Enggar, sebelumnya selamat tahun, Nur Imlek. Selamat bersama, Pak Enggar. Supaya kita lebih enak, mungkin karena kita sudah antigen dan sudah dinyatakan negatif COVID-19, kita boleh lepas masker ya, Pak? Pak Enggar, kita tahu Pak Enggar ini memiliki track record yang panjang di dunia politik. Sempat mengabdi di parlemen sebelum akhirnya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa mengemban jabatan sebagai Menteri Perdagangan. Bisa diceritakan nggak, Pak, bagaimana peralatan tersebut bisa terjadi? Ya, saya seperti yang tadi disampaikan bahwa saya menjadi anggota DPR tiga periode, tetapi belum akhir, belum berakhir, 2013 saya mengundurkan diri jadi DPR dan mengundurkan diri dari Partai Kolokar. Karena saya mau membesarkan Partai yang bersama-sama dengan Pak Surya Paloh, saya terlibat sejak awal, sejak kormas, Partai, dan sebagainya. Pak Enggar, ini juga menarik ya, Pak, karena kita tahu bahwa Tionghoa ini kan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ini sangat lekat dengan dunia bisnis. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya berpindah ke politik. Dan Pak Enggar sendiri dari tahun 90-an sudah ada di parlemen, Pak. Apa sih, Pak, alasannya, Pak, memilih dunia politik sebagai jalan hidup? Itu satu panggilan. Jadi, terutama setelah reformasi dan lebih khusus lagi, pada era Presiden Jokowi ini, beliau tidak pernah membedakan. Beliau hanya satu hal saja, adalah kemampuan dan kemauan untuk pekerja dan berbuat. Tidak pernah dilihat latar belakangnya, apa agamanya, apa sukunya, tidak ada. Beliau tidak memperdulikan itu. Jadi, benar-benar menyamakan semua status warga negara itu sama. Diberikan hak yang sama. Keturunan Tionghoa tidak diberikan peran. Pada tahun 70-an itu, Pak? Iya, sejak di mahasiswa saya menjadi mahluk yang langka, orang yang langka di IKIP Bandung. Saya datang kok ke Presidium Dewan Mahasiswa. Saya Kristen dan keturunan Cina saya waktu itu. Tapi saya mau berbuat. Saya mau aktif. Boleh enggak? Dan saya tidak mau diperlakukan berbeda. Tapi saya pun akan sama. Saya tidur di meja, saya tidur di bawah. Pada waktu berbagai kegiatan mahasiswa, saya enggak mau dibedakan. Dan saya tidak mau membedakan diri. Sekarang, sadarlah seluruh warga negara Indonesia. Keturunan apapun. Keturunan Tionghoa, keturunan Arab, dan keturunan India. Mari kita berbuat. Kalau kita merasa menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia, maka urusan bangsa, negara, itu adalah tanggung jawab kita juga semuanya. Dimanapun kita berada, apapun peranan kita, sekecil apapun kontribusi kita, kita harus lakukan untuk itu. Terima kasih, Pak Enggar. Terima kasih. Itulah sedikit cerita dari seorang Enggar Tiasuluk kita, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era 2016 hingga tahun 2019. Semoga apa yang beliau bagikan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, seluruh warga Indonesia dalam membangun bangsa Indonesia. Klin Joshua, Min Subarkah, Muasin Jalal, Berita 1, Jakarta.